hai guys welcome to my channel di video kali ini saya mau bacakan lagi nih chat horror untuk kalian para pencinta chat horror guys dan seperti biasa edisi video chat horror kali ini bersumber dari akun YouTube Pia Pia dan untuk judulnya adalah kutukan pesan berantai untuk kalian yang mau baca chat horror lainnya bisa kalian lihat di deskripsi video ini guys jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya sekarang kamu berada dalam sudut pandang Austin tepat tengah malam Austin sedang mengirimkan pesan berantai seram kepada salah satu temannya yang bernama Nina Hai nah disini sudah ada chat antara Nina dengan Austin guys pada tahun 1996 Nina masih bersekolah tahun terakhir di SMA nya Nina menyukai seseorang yang sangat populer di sekolah namanya adalah Edward pada malam perpisahan kelulusan Nina memberanikan diri untuk memberitahu Edward kalau selama ini Nina menyukainya ternyata Edward juga sudah menyukai sejak lama akhirnya mereka berdua berpacaran pada suatu malam Edward mengajaknya berkencang nah anehnya Edward mengajaknya untuk pergi ke sekolah pada malam hari Edward berkata pada Nina kalau dia ingin menunjukkan sesuatu karena sekolahnya sudah tutup mereka berdua memanjat gerbang dan masuk ke dalam sekolah Edward menarik paksa Nina untuk pergi ke kamar mandi nah ternyata disana sudah ada beberapa teman Edward mereka semua laki-laki dan salah satunya membawa radio yang besar Edward memperkenalkan Nina kepada teman-temannya tapi mereka sangat tidak sopan kepada Nina saat itu salah satu dari mereka menyalakan radio keras-keras kemudian menarik tangan Nina dan membuatnya terbaring di lantai kamar mandi yang dingin mereka tertawa keras sekali suara radio dan suara tertawa mereka membuat teriakan Nina tidak terdengar mereka menyiksanya dengan menusuk tubuhnya berulang-ulang darah memuncrat kemana-mana seperti kerasukan setan mereka malah tersenyum meskipun Nina telah mati dengan kejam kemudian mereka pergi membersihkan diri dan juga menghilangkan bukti pembunuhan karena mereka sudah lulus dari sekolah itu jajak pembunuhan sulit sekali ditemukan arwah Nina menjadi gentayangan di sekolah Nina yang telah menjadi hantu menjadi sangat marah dan ingin membalas dendam Nina akhirnya mengutuk semua orang siapapun yang tidak menyebarkan tentang kejadian yang dialaminya akan mendapatkan halusinasi hingga pada akhirnya meninggal karena Nina tidak ingin dilupakan Nina ingin ceritanya menyebar dan dia berharap akan mendapatkan keadilan dari pembunuhannya itu jika kamu tidak mengirimkan pesan ini dan tidak menceritakannya kembali ke sepuluh temanmu maka kamu akan mati oleh kutukan Nina nah si Nina ini membalas chat dari Austin ya ampun Austin apa-apaan ini kenapa kamu mengirim cerita seperti itu di tengah malam serem banget lagian kamu tau kan namaku itu Nina sama kayak nama hantu itu jahat banget deh Austin bercandanya jahat banget jadi si Nina ini kelihatan agak kesel kepada si Austin guys eh maaf 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 ih Nina cantik kemanku ngasih pesan berantai itu mau gak mau aku kirim ke kamu juga habisnya aku takut sih karena aku takut yaudah aku langsung kirim meskipun ini tengah malam maaf ya udah gede masih takut jadi si Nina ini masih kesel gak sih ya lagian ngapain percaya sama pesan berantai begitu sih terus kan kamu bisa kirim ke orang yang namanya bukan Nina ih Nina marah maaf Nina maaf ya kenapa kamu belum tidur jam segini kamu tau gak hari ini hari apa kok balik nanya hari ini hari Selasa hari ini tuh hari ulantahunku makanya aku masih bangun nunggu ganti hari oh selamat ulantahun jadi si Austin ini kayak kaget ya guys ya niatnya aku nunggu tengah malam untuk nunggu hari ulantahunku eh kamu malah kirim pesan berantai yang serem banget aku kira tadi kamu mau kasih ucapan yang panjang banget ternyata aku jadi sedih maaf Nina aku kan gak tau kalau kamu masih bangun dan lagi nungguin hari ulantahun kamu gak usah takut Nina gak usah sedih juga aku juga kirim pesan itu ke teman-temanku yang lain tengah malam begini kok aku juga kirim ke cewek lain jadi jangan marah ya jadi si Austin ini berusaha meyakinkan Nina guys aku gak bermaksud nakutin kamu dengan ngirim pesan itu ke kamu aja buktinya aku kirim pesan ke yang lain juga kok kirim ke cewek lain siapa Sarah siapa Sarah temanku sejak SD kok aku baru tau kamu dekat sama Sarah kok bisa kamu kirim pesan ke dia juga eh kamu cemburu ya siapa bilang aku cemburu aku kan cuma nanya jadi agaknya si Nina ini kelihatannya cemburu kepada Austin guys ya jujur deh Nina kamu cemburu ya gak nyangka deh seorang Nina yang terkenal banget cantik dan punya banyak followers di sosmed bakal cemburu gini ya ampun Austin apa deh jadi si sepertinya si Nina ini agak salting guys mana ada aku cemburu ih Nina gemes deh udah deh aku mau tidur ih ngambek eh nanti sore kamu bisa ke rumahku kita makan kue bareng-bareng hah serius serius makasih Nina Nina cantik baik banget deh Nina cantik baik banget deh apaan sih ku tunggu ya jam 3 sore siap jadi si Nina ini ngajak Austin ke rumahnya guys nah nah sore harinya eee si Austin eh si Nina ngechat Austin lagi nih Austin udah jam berapa ini kenapa kamu belum dateng eh Nina pertukung gak ngebolehin dateng nih rasa kenapa gak bilang aku udah nungguin kamu loh maaf Nina gak tau emang gak disingin aku udah nyiapin kado padahal buat kamu dari tadi kamu salah mulu deh perasaan minta maaf mulu nah si Nina mulai kesel guys emangnya kenapa gak bisa dateng kata si Austin ini aku gak bisa jelasin susah aku gak mau bikin kamu marah lagi aku udah marah ini cepet jelasin tenang Nina oke sejujurnya semua temanku yang dapet pesan berantai itu tidak mengirimkannya ke orang lain dan tadi aku dapet kabar bahwa 8 dari 10 orang yang aku kirimi pesan itu sudah meninggal dunia guys hah serius kamu gak bercanda kan jadi Nina ini agak shock guys serius coba deh lihat berita kejadiannya serius banget kematian mereka mendadak dan tidak diketahui apa sebenarnya penyebabnya yang belum meninggal cuman kamu dan Sarah nah oke 5 menit kemudian si Nina ngechat Austin lagi guys aku barusan lihat berita dan ternyata benar bagaimana ini itu adalah kutukan dari pesan berantai kalau aku tahu akhirnya akan seperti ini aku gak bakal ngirim pesan itu ke kamu aku juga gak bakal ngirim pesan itu ke siapapun lebih baik aku yang mati Austin jangan ngomong gitu emangnya benar itu karena kutukan iya Edo ngirim pesan ke aku sebelum dia meninggal katanya dia dengar suara perempuan menangis dia mendengarnya di dalam kepalanya suara tangisannya makin keras dan tidak berhenti sepertinya suara itulah yang membuat halusinasi dan menyebabkan kematian mendadak Nina dengarkan aku aku gak mau kamu mati kamu harus menyebarkan cerita itu ke 10 temanmu tidak aku tidak bisa kenapa tidak Nina sebarkan cepat jadi si Austin ngotot guys untuk menyuruh Nina untuk menyebarkan pesan tersebut tapi aku tidak punya teman sebanyak itu apa kamu kan terkenal dan barusan kamu lagi ngadain festa ulang tahun pasti ada temanmu yang masih disana gak ada siapa siapa di festa ulang tahun aku sendirian aku cuma mengundangmu dan sepupuku kamu adalah satu-satunya temanku aku menghabiskan banyak waktu untuk menjadi terkenal di sosmed pada akhirnya aku gak punya teman yang dekat sama aku kecuali kamu kamu serius aku selalu ngira kamu punya banyak banget teman maaf Nina aku gak tau kamu selalu terlihat sempurna di mataku hingga akhirnya aku gak tau apa yang sebenarnya kamu alami mungkin kamu bisa mengirimkan pesan berantai itu ke aku dan juga ke saudara-saudaramu bukannya bukannya pesan berantai yang gak bisa dikirim ulang ke pengirimnya terus bagaimana tenang Austin aku punya ide yang bagus apa jadi si Nina ini punya ide gashian atau itu ide apa nah si Nina segera memposting cerita itu di media sosialnya akhirnya pesan berantai beserta kutukannya menyebar dengan cepat terutama menyebar pada fans dan followers Nina wah Nina lebih kejam guys siapapun yang tidak menyebarkan cerita itu oke pada akhirnya akan mati maka dari itu share video ini ke teman-teman kalian oke guys jadi seperti itu cerita chat horror kali ini jadi pesan kutukan berantai ini gak boleh berhenti sama sekali ya guys ya jadi dia harus menyebar luas nah jadi untuk yang tidak menyebarkan pesan berantai tersebut dia akan mati katanya guys ya nah itulah chat horror di video kali ini dan kalian yang belum subscribe channel ini yuk gaskin subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya guys see you next my video bye bye di video di video Terima kasih.